Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi di channel saya dan kali ini saya kedatangan tamu spesial tamu istimewa tamu dari negara tetangga sebelah gitu ya perkenalkan dia adalah seorang seorang saja gitu, bukan dua orang tapi seorang gitu, perkenalkan namanya adalah Ndi Ginanjar kalian sudah tidak asing lihat raja sosok Ndi Ginanjar dan kali ini kita akan lebih kenal lebih dalam gitu dengan seorang ini gitu gimana sifatnya ataupun gimana orangnya kali ini kita akan lebih kenal lebih dalam gitu pasti kalian sudah lihat sebelumnya di konten, konten yang omat, ada yang banyak ya konten-konten sebelumnya dengan Ndi ini oke, apa kabar? Alhamdulillah, baik baik, semoga dalam kesehatan dan semoga dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin jadi gimana tuh rencananya buat ke depan apakah mau sekolah dulu atau gimana? gimana? seperti cerita saya ingin menjadi seorang pemain bola yang handal ya tapi kalau melihat keadaan sekarang ya susah terus kalau enggak menjadi pemain sifat bola itu Ndi itu pengen jadi apa gitu profesinya? profesi saya yang kalau tidak menjadi seorang pemain bola saya ingin mendalami dalam bidang cukur rambut dan fotografi dan itu termasuk diberikan oleh seorang teman saya yang baik yaitu Rapik Ahmad Pauji terima kasih gitu Ndi udah Ndi udah memberikan apresiasi kepada saya gitu cuman saya juga mesti tahap belajar gitu cuman ya bareng-bareng aja gitu kalau dalam nyukur dalam fotografi bareng-bareng aja gitu karena kan saya juga belum jadi ahlinya cuman dasar saja di kedua profesi itu terus Ndi harapan Ndi itu kedepannya itu gimana gitu harapan saya untuk kedepannya untuk menjadi hidup lebih enak dan sukses dan membahagiakan kedua orang tua saya dan guru saya dan teman-teman sekitar saya yang sangat baik kepada saya amin harapan Ndi itu sangat baik dan juga Ndi satu lagi Ndi harus berguna bagi bangsa dan agama Ndi berikan motivasi Ndi gitu buat teman-teman Ndi ataupun teman-teman yang lain yang nonton di rumah yang nonton di luar sana gitu di umur yang segini gitu apa yang harus dilakuin dan apa yang harus kita laksanakan yang baik-baiknya setiap kan karena di umur yang segini rantan banyak yang nakal ataupun apa gitu banyak yang membantah kepada orang tua ataupun banyak yang apa gitu coba di kamu diberikan motivasinya kepada teman-teman saya di seumuran saya atau di bawah saya itu harus ya harus semangat kerja keras dan tetap berjuang walaupun sekeras apapun itu ujiannya tantangannya dan jangan membantah kepada kedua orang tua walaupun sekecil apapun itu bantahannya nah itu teman-teman motivasi dari Ndi dan semoga Ndi jadi orang yang sukses ya di masa depan yang bisa membanggakan kampung Haman ini dan untuk teman-teman di rumah kalau ada yang mau foto wedding atau foto studio atau lagi sama pacar mau foto-fotoan bisa hubungi saja ARPOG ya dan harganya sangat terjangkau gitu tersedia di alamat ini alamat kampung Cendengeng Desa Cikesa dan Kejambatan Tenjaya Kabupaten Tasik Malaya untuk ini terima kasih sudah mampir di channel kami sudah mampir di rumah saya gitu terima kasih sudah memberi kasi-kasi dan cita-cita dan cita-cita dan bagi teman-teman bila ada yang kata yang tidak pas ataupun kata yang tidak dalam apa ya tidak apa saja gitu kata-katanya mohon untuk dimaafkan karena kami sangat tidak sengaja ataupun karena kami dalam tahap pembelajaran untuk ini terima kasih sudah mampir ya jangan lupa jangan kapok terus di channel kami supaya channel kami makin maju dan makin maju lagi gitu jangan lupa di like komen dan subscribe teman-teman terima kasih dan see you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh